selamat menikmati ada yang nanya, ada yang bertanya tentang olisamping yang udah lama banget gue review, di kolom komentar tentang review olisamping terbaru misalnya kalian nanya performa olisamping Enviro atau Revol, di bawah kolom komentar tentang review olimavik ya ini gue gak bisa jawab dengan detail ya teman-teman, karena gue tuh udah lupa jadi kalau kalian mau tau detailnya bisa kalian cek sendiri di video terpisah bisa kalian cari di beranda karena gue gak bisa jawab sedetail itu, karena itu udah bertahun-tahun yang lalu teman-teman, kayak gitu kira-kira ya teman-teman ya oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan oli Mavic 2T Low Smoke nya teman-teman kita mulai dengan spesifikasinya teman-teman, kemarin gue beli oli Mavic 2T Low Smoke ini dengan harga Rp65.000an di Tokopedia isinya Rp800.000, ini isi standar ya teman-teman ya, Rp800.000 material base nya sintetik sertifikasinya Jaswe FC dan APTC warnanya merah pekat dan aromanya netral, kayak oli mesin biasa dan data sheet nya akan gue sertakan di layar teman-teman bisa kalian baca sendiri nah disini, kalau kita baca teman-teman kalau kita baca data sheet nya oli ini punya tekstur yang lumayan kental teman-teman kentalnya dari mana? dari angka Kinematic Viscosity 40 derajatnya yang ada di angka 64 poin jadi, kalau di samping angkanya Kinematic Viscosity 40 derajatnya ada di atas 60 poin itu biasanya kental teman-teman dan Kinematic Viscosity 100 derajatnya pun ada di angka 8,041 dan itu lumayan tinggi teman-teman ya, itu lumayan tinggi untuk harga Rp60.000an artinya, di kondisi panas kurang lebih 100 derajat dia masih bisa mempertahankan bentuknya atau mempertahankan kekentalannya di angka 8 poin dan itu lumayan tinggi teman-teman dan bisa kita lihat juga teman-teman angka Flash Point nya ini cukup tinggi ada di angka 136 derajat dimana itu lumayan apa ya lumayan tahan panas lah karena biasanya oli samping yang Flash Point nya di atas 100 derajat itu stabil atau dia bisa dibilang stamina nya kuat teman-teman kayak gitu stamina nya kuat untuk digeber dengan durasi yang lama teman-teman kemudian dalam pemakaiannya gue pake oli ini dengan 3 skenario pemakaian teman-teman yang pertama jalan santai yang kedua macet-macetan ala Jakarta dan yang ketiga ngebut-ngebut ala kota Jakarta teman-teman dengan 2 setelan oli samping yang pertama setelan standar dan yang kedua setelan basah setelan basah ini adalah setelan pompa oli yang gue gak apa-apain kemudian hanya gue tambah 5 mili 5 mili oli samping per 1 liter bensin teman-teman dan ini gue campur di tanky kayak gitu dan hasilnya adalah untuk setelan standarnya nih teman-teman ya yang pertama asapnya tipis yang kedua suara mesin normal yang ketiga di bawah macet-macetan performa masih normal-normal aja teman-teman yang keempat tarikan bawah enteng yang kelima jambakan atas pun lumayan enak dan yang keenam nafasnya juga termasuk panjang dan enak teman-teman artinya digeber terus itu gak ada ngempos dan juga jambakannya itu masih nambah terus teman-teman kayak gitu untuk setelan standarnya gue ngerasa di setelan standar ini udah cukup banget untuk semua kebutuhan gue mulai dari jalan santai macet-macetan dan juga ngebut-ngebut ala Jakarta semuanya udah serba cukup tarikannya ringan jambakannya juga cukup enak jadi sebenernya gue tuh udah ngerasa cukup nyaman dengan setelan ini setelan standar maksudnya dan performanya gue rasa mirip-mirip kayak any airhead 2T smokeless teman-teman tapi untuk responsibilitinya gue masih ngerasa lebih enak si any smokeless bedanya di mafik ini jambakannya lebih kuat kayak gitu aja yang kedua dengan setelan basah atau dengan tambahan oli 5 ml per liter bensin ke dalam tank nah ini hasilnya sebenernya perubahan performanya gak begitu berasa kalau cuma buat dipakai harian doang teman-teman kalau kayak gue yang cuma jalan 30 menit perubahannya gak begitu banyak paling cuma suara mesinnya jadi tambah adem aja sisanya kayak respon mesin jambakannya suhu mesin itu juga gak banyak perubah mirip-mirip lah bukan berarti olinya jelek ya teman-teman ya bahkan menurut gue hal kayak gitu malah bagus karena performanya udah enak bahkan sejak kita pakai setelan standar saja teman-teman apalagi kalau pakai setelan basah ya kan udah otomatis stamina nya jadi jauh lebih baik nah mesin mulai terasa semakin enak itu kalau kita pakai buat jalan jauh asapnya tetap tipis tarikannya berasa ringan tapi tetap lembut ringan jambakannya pun sedap banget dan menurut gue oli ini adalah salah satu oli yang punya setelan oli paling praktis dimana untuk dapat performa harian yang enak gue gak perlu gonta ganti setelan oli buat dapat performa idealnya kayak gitu terus kalau ada pertanyaan nih kalau buat ngebut gimana bang kalau buat touring gimana bang kemarin sih gue coba untuk jalan dengan jarak 80 km non stop dan di dalam perjalanan ini juga gue sesekali gaspol dan lebih sering gantung gas di kecepatan kira-kira 80 kmj ya temen-temen ya untuk jalan normalnya kayak gitu yang gue simpulkan sih oli ini enak-enak aja untuk diajak kembut dengan catatan gaspol secukupnya temen-temen bukan kayak balapan drag atau road race kayak gitu dan kalau untuk touring itu juga menurut gue masih cukup banget ya temen-temen tapi kalau touringnya gue saranin untuk pakai setelan basah biar mesin kalian tambah aman kemudian kita masuk ke bagian plus minusnya temen-temen kita mulai dari plusnya dulu yang pertama asapnya tipis dan ini gue seneng banget karena asapnya tuh pada saat mesin dingin itu tipis mesin panas tambah tipis yang kedua cepat dapet performa ideal jadi gak butuh waktu lama untuk dapet tarikan yang enak beda dengan GPIS terkemarin yang butuh waktu lama banget untuk dapet performa idealnya temen-temen yang ketiga mesin gampang nyala yang keempat settingan olinya simple karena setelan standarnya aja udah enak jadi gak perlu gonta-ganti setelan oli biar dapet setelan yang paas tapi kalau sekiranya mau buat ugal-ugalan saran gue mending kalian kasih setelan basah aja biar tambah aman temen-temen yang kelima tenaganya rata di semua putaran oli ini punya karakter yang ringan di RPM bawah dan jambakannya lumayan kuat di RPM tinggi dan itu bikin gue gak perlu buka gas besar-besar untuk dapet tenaga yang sesuai dengan kebutuhan gue temen-temen kayak gitu itu lima poin kelebihan dari oli ini temen-temen dan minusnya adalah yang pertama jarang di bengkel sementara oli ini baru bisa gue temuin di online shop aja temen-temen yang kedua berkerak untuk masalah kerak ini sebenarnya bukan masalah yang besar ya temen-temen ya karena keraknya gak tebel-tebel amat dan masih mudah dibersihin apalagi kalau yang jarang buka head tinggal dibilas pakai BBM yang oktannya lebih tinggi dari BBM sebelumnya insya Allah sudah berkurang banget keraknya temen-temen yang ketiga minusnya adalah oli ini tidak wangi untuk kalian yang mementingkan wangi dari oli sampingnya dengan budget 60 ribuan ya ini kalian skip aja oli ini temen-temen karena oli ini gak wangi alias netral netral aja kayak gitu karena dengan budget 60 ribuan itu masih banyak banget oli yang wangi temen-temen kayak gitu oke sebenarnya kekurangan-kekurangan yang gue sebutin tadi bukan poin-poin yang bikin mesin kita rusak atau memberatkan kita saat pemakaiannya ya men jadi ya boleh kalian skip kalau pengen nyoba atau mau skip oli ini temen-temen kemudian kita masuk ke bagian perbandingannya oke gue akan bandingkan oli ini dengan oli yang harganya 60 ribuan temen-temen jadi yang nanya oli 65 ribuan ini atau nanya perbandingannya dengan oli yang jauh di bawah 60 ribu ya ini gue skip dulu ya temen-temen ya kayak gitu yang gue utamakan adalah oli yang range harganya 60 ribuan kayak misalnya yang pertama orange racing full sintetik yang kedua gpa ester yang ketiga idemitsu old idemitsu yang old ya temen-temen ya karena harganya udah menginjak 60 ribuan lah mepet-mepet 60 ribu yang keempat adalah ptt challenger 2t yang versi standar atau yang hitam kayak gitu yang pertama orange racing 2t kalau udah bahas orange racing sebagai peran utama sebenarnya gue seneng banget temen-temen karena selain oli ini made in indonesia yang terpenting oli ini enak dipake dan itu enak banget tapi disini orange racing sebagai figur pembanding aja temen-temen jadi gak akan gue bahas orange racing ini dalam-dalam kalau di hadapan gue hanya ada pilihan mafik 2t low smoke dan orange racing gue akan ambil orange racing nya walaupun kedua oli ini sama-sama enak dan sama-sama enteng tapi menurut gue orange racing ada di level yang berbeda dengan mafik low smoke nya temen-temen ya emang gak bohong sih mafik 2t low smoke ini juga punya fitur-fitur yang orange racing gak punya kayak misalnya asapnya mafik ini lebih tipis keraknya lebih tipis dan isinya juga lebih banyak 100 ml sama-sama punya kelebihan dan kekurangan tapi kalau kalian tanya ke gue diantara 2 oli ini enakan yang mana maka gue akan jawab lebih enak orange racing nya temen-temen kayak gitu yang kedua dengan gpa ester gpa ester memang adem memang enak tapi untuk dapet performa idealnya itu lama banget gak kayak oli mafik ini yang ngasih performa instan dan juga tarikan yang enteng walaupun dengan kondisi mesin masih baru menyala disini oli mafik bikin gue lebih nyaman yang ketiga idemitsu 2T yang versi lama kalau judulnya hanya untuk harian dengan kebutuhan jalan 30 menitan aja gue sih milih idemitsu nya temen-temen karena idemitsu itu menurut gue tarikannya masih lebih enak kalau dibandingkan dengan mafik 2T low smoke ini gak beda jauh sih dan juga idemitsu ini wangi asalkan panas mesinnya bisa kita jaga tetap stabil nah ini enak banget idemitsu temen-temen beda cerita kalau judulnya untuk touring nah ini gue lebih saranin kalian untuk pakai mafik 2T low smoke nya karena ya oli mafik ini menurut gue lebih tahan panas kalau dibandingin dengan idemitsu nya boy kayak gitu yang keempat dengan ptt challenger 2T yang versi hitam di motor gue sih lebih enak mafik 2T low smoke bahkan jauh lebih enak si oli mafik dan memang menurut gue itu wajar wajar karena di atas kertas atau di data sheet mafik 2T low smoke ini punya angka viskositas yang lebih tinggi daripada ptt challenger 2T walaupun ptt challenger itu sudah jasu fd inget temen temen jasu fd itu bukan jadi acuan motor kalian bakal enak atau tidak tapi semuanya mesti dicoba dulu dari tahap demi tahap temen temen dan menurut gue temen oli ini nantinya bakal jadi salah satu kandidat kuat oli favorit atau minimal kandidat oli terbaik di channel gue temen temen selain oli ini stoknya masih banyak banget di pasaran juga dalam pemakaiannya oli ini praktis banget dan yang paling penting tarikan motor kita jadi enteng dari putaran bawah sampai atas jadi kalau cuma buat harian oli ini udah lebih dari cukup dan kalau membuat turing ya lebih bagusnya kalian kasih setelan basah aja biar lebih aman oke men segini aja bacotan gue tentang oli samping mavic 2t low smoke mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like video ini dan tinggalkan cijak kalian di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya